Halo guys apa kabar, jumpa lagi di sensasi trends Masih bersama gue Ren yang bakal nemenin kalian bahas alur cerita film Kali ini kita akan membahas film baru nih guys Tahun 2023 yang berjudul Big George Foreman Film ini mengisahkan tentang seorang anak miskin bernama George Yang sering mendapat pembulian dari teman-temannya Namun siapa sangka di masa depan dia malah menjadi seorang petinju profesional Bahkan nantinya dia juga akan berhadapan dengan para petinju legend Seperti Muhammad Ali, Joe Frazier dan lain-lain Dan yang lebih keren lagi film ini diangkat dari sebuah kisah nyata Maka dari itu kalian wajib simak kisah ini sampai habis Agak-agak di like juga boleh Oke teman-teman tanpa basa-basi lagi langsung aja kita ke alur cerita filmnya Check this out Di suatu siang terlihat sebuah keluarga miskin yang baru saja pindah rumah Bocah laki-laki besar ini adalah George Foreman Mereka sekeluarga tinggal bersama seorang ibu tangguh bernama Nancy Yang merupakan seorang janda tua Saking miskinnya di malam hari Mereka pun hanya memakan sepotong burger dibagi lima Dengan saudara-saudarinya Yaitu Roy, Glory dan Mary Meskipun begitu Sang ibu tak lupa selalu mengajarkan bersyukur dan berdoa sebelum makan kepada semua anaknya Keesokan harinya, George masuk ke sekolah barunya Namun karena kondisi ekonomi George yang dibawah rata-rata George pun selalu mendapatkan perilaku tidak adil Bahkan dari gurunya sendiri Begitu juga di saat jam makan siang George cuma bisa nyengor melihat teman-temannya makan Karena dia tidak membawa bekal Sampai-sampai temannya yang bernama Wakintul Mengejek dan mengiming-imingi George sepotong kulit ayam crispy Penghinaan itu benar-benar melukai perasaan George Hingga akhirnya George tak bisa menahan emosi Lalu tanpa fikir panjang, George pun membogem Wakintul Tak lama kemudian gurunya pun datang Lalu George langsung kabur Dan sejak saat itulah George menjadi orang yang baperan Dan suka menghajar orang Singkat cerita George pun sudah tumbuh dewasa Dan menjadi seorang remaja Karena pengangguran George bersama temannya pun sering melakukan penjamretan Di malam hari Namun sayangnya Kali ini yang mereka jamret Ternyata seorang polisi Mereka pun kabur George yang terdesak Karena polisi membawa anjing pelacak Akhirnya terpaksa bersembunyi Di sebuah tempat pembuangan jamban Untuk menyamarkan bau badannya George pun terpaksa Melumuri tubuhnya dengan sambal jamban Agar tidak terdeteksi oleh anjing pelacak Dan George pun selamat Saat perjalanan pulang ke rumah George melihat sebuah berita di televisi Tentang program pemerintah Yang akan memberikan pelatihan Pada para pengangguran Dan program ini diberi nama Jobs Corp Singkatnya George pun menjumpai ibunya Dan meminta izin untuk ikut program itu Dan karena sang ibu tak mau Jika George kerjanya berantem melulu Akhirnya sang ibu pun mengizinkannya Keesokan harinya George pun datang ke asrama Jobs Corp Untuk mengikuti programnya Di tempat tidurnya George membuka tasnya Dan betapa terkejutnya dia Saat tahu sang ibu ternyata Memberikannya sebuah hadiah Sepatu Converse Hari-hari pun berganti Terlihat George yang selalu belajar Dengan rajin Dan disini pula Dia mendapatkan seorang teman Bernama Desmond Hingga suatu ketika George kehilangan sepatunya Dan langsung membuatnya sangat panik Di saat jam makan siang Tanpa sengaja George melihat seorang pria Bernama Sadikin Memakai sepatu Converse Milik George Merasa dilihatin Sadikin pun kabur Dan George pun mengejarnya Singkatnya Untuk menyelamatkan dirinya Sadikin langsung masuk ke kamarnya Dan mengunci pintunya Namun dengan tenaga yang besar George berhasil menjebol pintu itu Dan langsung menyerang Sadikin Untungnya saat itu Salah satu guru bernama Brodus Segera datang Dan berhasil menahan George Yang hendak melempar Sadikin Akibat kejadian itu Brodus pun sangat marah Dan berniat ingin memulangkan George George pun berusaha menjelaskan Bahwa semua itu Karena sepatunya telah dicuri oleh Sadikin Dan dia hanya berusaha Menjaga harga dirinya Meski begitu Karena George sudah melanggar aturan Dan merusak fasilitas Brodus pun tetap akan Memulangkan George Di sini George pun Memohon dengan sungguh-sungguh Agar tidak dipulangkan Dan hal itu Membuat hati Brodus Menjadi lulu Namun setelahnya Bukannya dibawa ke asrama Brodus malah membawa George Ke sebuah sasana tinju Dan menyarankan George Untuk menyalurkan hobi baku hantamnya Di dunia olahraga saja Yaitu tinju Di hari pertamanya ini Brodus menyuruh George Untuk melawan petinju Bernama Royce Dan singkatnya Pertarungan pun dimulai Meskipun George memiliki Pukulan yang kuat Namun karena George Sebelum memiliki teknik tinju yang benar Akhirnya Royce pun Dapat menghindari Semua serangan George Dan sebuah pukulan dari Royce pun Akhirnya dapat menjatuhkan George Semua penonton pun Menertawakan George Dan George yang berperan pun Memilih turun dari atas ring George yang merasa terhina pun ngamuk Lalu membukul samsak sampai mental Dan membuat semua orang yang menertawakannya Terdiam terkena mental Brodus pun menghampiri George Dan menasihatinya Agar jangan mudah berperan Dan jangan terlalu Memperdulikan Ejekan orang Brodus juga berjanji Bahwa dia akan siap sedia Untuk melatih George Dan singkatnya Latihan pun Dimulai Singkatnya setelah sekian lama latihan Dan akhirnya Kini George kembali dipertarungkan Dengan Royce Dan hanya dengan sekali serang Royce pun Pingsan Scene pun berganti Suatu hari George datang ke ruangan Brodus Dan betapa terkejutnya George Saat mengetahui Ternyata Brodus Adalah matan petinju profesional Disini juga George menyampaikan Kekagumannya Pada juara tinju dunia Kelas berat Yang bernama Joy Frazier Dan George juga Mengutarakan Bahwa dia Ingin menjadi Juara tinju profesional Supaya bisa hidup Kaya raya Seperti Joy Frazier Brodus pun berkata Bahwa tidak semudah itu Karena George harus mengikuti Tahapannya dahulu Yaitu dengan ikut Kejuaraan Golden Golf Dan juga Olimpiade Dan Brodus pun Meminta George Untuk siap melakukan Latihan keras Singkatnya Satu tahun kemudian Kejuaraan Olimpiade Di Meksiko pun Dimulai Terlihat George Yang kini bertarung Melawan petinju Rusia Bernama Jonas Untuk memperbutkan Gelar juara Jonas terus menerus Menyerang George Namun George Hanya bisa Bertahan Dan ketika Ada kesempatan George pun langsung Melakukan serangan balik Yang membuat Jonas monstrat Kecap dari hidungnya Lalu pingsan Ini George pun Dinyatakan menang Dan disuruh Untuk menggibarkan Bendera Amerika Keesokan harinya George yang baru saja Memenangkan gelar juara Dengan bangganya Pergi kemana-mana Dengan mengalungkan Medali emasnya Namun sebagian temannya Terlihat tidak senang Semua itu Dikarenakan aksi George Yang mengibarkan Bendera Amerika Kemarin Sementara mereka Sejatinya Memusuhi Amerika Karena Amerika Sudah menindas Rumpun mereka George yang kesal Karena sudah dianggap Menjadi pengkhianat pun Mengadukan hal itu Pada ibunya Berapa hari kemudian George pun Melanjutkan petualangannya Menjadi petinju profesional Dan pergi Ke Auckland Singkatnya George pun Sampai di bandara Di sana Dia tertarik Dengan seorang Kadis keribu Bernama Paula Dan mereka pun Berkenalan Setelah berkenalan Bersama dengan Brodus George datang Ke sebuah sah sana Dan di sana Mereka bertemu dengan Sattler dan RC Yang mana nantinya Mereka akan melatih Dan membantu George Untuk menjadi Petinju profesional Singkatnya Karir George Di dunia Tinju profesional Kelas berat pun Dimulai Yang mana Dia mulai Melakoni laga Dengan petinju Papan bawah Dahulu George terus Berlatih sambil Bertanding Hingga karirnya Memuncak Bahkan dia Berhasil Mencatatkan 11 kali Kemenangan Tanpa Kekalahan Kemenangan Demi kemenangan Yang George Rai Akhirnya Membuat Paula Sang kekasih Jadi penasaran Ingin merasakan Guncangan Pukulan George Yang menggelegar Di atas kasur Hingga pada Kemenangan Ke 22 Paula Yang merasa Cocok Dengan Gelegar Pukulan George Di atas kasur Akhirnya Memutuskan Untuk menikah Dengan George Setelah menikah Dan sudah Merasakan Surga dunia Kini George Pun jadi Semakin garang Dan terus Memenangkan Pertandingan Bahkan Hingga 36 kali Kemenangan Hingga Suatu hari Akhirnya Tibalah Saat Bagai George Untuk bertarung Dengan idolanya Yaitu Joy Fraser Malam itu Para penonton Sangat Mengunggulkan Fraser Namun hal itu Tidak membuat George jadi Gentar Sama sekali Sebelum Bertarung George mengingat Kembali Seluruh Motivasi Yang diberikan Oleh timnya Dan singkatnya Pertarungan pun Dimulai Di awal ronde Fraser berhasil Mendaratkan Hook andalannya Ke arah George Namun ketika Ada kesempatan George membalas Dengan pukulan Yang menggelegar Sampai membuat Fraser terjatuh Memasuki Ronde kedua Kali ini George langsung Memberikan serangan Pada Fraser Tanpa henti Namun Fraser Masih bisa Bangkit lagi Dan pertarungan Pun dilanjutkan Kali ini George memberikan Serangan Habis-habisan Hingga Akhirnya Dan George pun Dinyatakan Menang Setelah Kemenangan itu George mengadakan Syukuran di Villa Pribadinya Dengan Hiburan Musik Dangdutan Setelah Puas Dangdutan George pun Masuk Kamar Dan Betapa Terkejutnya George Karena Di dalam Kamarnya Sudah ada Seorang Wanita Cantik Dan Di malam Inilah George Pertama Kalinya Merasakan Perselingkuhan Keesokan Harinya Selesai Mandi Wajib George Tak sengaja Melihat Muhammad Ali Yang sedang Diwawancarai Televisi Dan Mengatakan Bahwa Dia Siap Bertarung Melawan George Dimana Saja Setelah George pun Pergi Untuk Merayakan Hari Ulang Tahun Putrinya Dan Disini Terlihat Hubungan George Yang Kini Kurang Romantis Dengan Paula Di saat Mereka Akan Makan Bersama Sang Ibu Mengingatkan George Untuk Berdoa Sebelum Makan Namun George Yang Kini Sudah Sombong Menolak Dan Mengatakan Bahwa Yang Memberi Mereka Makan Adalah George Bukan Tuhan Dalam Acara Tersebut Saudara George Yang Bernama Mary Mengumumkan Bahwa Dia Sedang Hamil Dan Hal Itu Membuat Semua Orang Menjadi Senang Setelah Desmond Sang Sahabat Yang Kini Menjadi Pengelola Keuangan George Juga Mengatakan Bahwa Semua Pendapatan George Kini Sudah Dimasukkan Ke Dalam Saham Yang Aman Dan Itu Membuat George Menjadi Tenang Sementara itu Di ruangan Sebelah Paula Mengangkat Telepon Dari Seseorang Dan Ternyata Orang Itu Adalah Selingkuhannya George Hingga Akhirnya Terjadilah Pertengkaran Antara George Dan Paula Yang Menyebabkan Paula Minggat Meninggalkan George Hari pun Berganti Memperlihatkan George Yang datang Ke Kongo Untuk Melakukan Lagatinju Melawan Muhammad Ali Kedatangan George Disambut Dengan Antusias Oleh Para Penggemar Bahkan George Mendapatkan Pengawalan Ketat Saat Menuju Gedung Ketika Masuk Kedalam Gedung Tak Sengaja George Melihat Dan Mendengar Seorang Muhammad Ali Yang Sedang Menjelek-jelekan Alias Merosting Seorang George Di depan Para Kolega Di dalam Dunia Tinju Menjelek-jelekan Atau Merosting Lawan Sebelum Bertanding Sejatinya Adalah Hal Yang Lumrah Dilakukan Para Petinju Untuk Mengintimidasi Lawan Segalikus Meningkatkan Kepercayaan Diri Namun George Yang Sudah Keburu Baper Dan Marah Duluan Akhirnya Nekat Mendatangi Muhammad Ali Dari Belakang Akankah Terjadi Baku Hantam Di sini Karena Filmnya Masih Panjang Maka Akan Kita Sambung Ke Part Kedua Kalau Videonya Sudah Jadi Link Bakal Gue Cantumin Di Kolom Deskripsi Baiklah Teman Akhir Kata Untuk Mangemat Kuota Sampai Jumpa Lagi Di Video Part Kedua Bye Bye